Terima kasih telah menonton! 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 kenalan lewat sosial media oke agak gimana gitu ketemu langsung kan lebih enak tapi dia tuh udah peres gitu? engga dia ga peres peres sih jadi sebenernya tuh pertama kan udah tau dari temen gue kan temen gue bilang ini ada yang mau kenalan nih, saudara gue ini mau kenalan gitu terus ini instagramnya nih terus gue liat kan terus gue bilang ga dulu deh kok bisa ngomong ga dulu deh sih karena lewat instagram aneh kecuali temen gue kayak langsung ketemu gini kan, ini kenal nih Fadoa itu gue mau mungkin karena kalo dari instagram kayaknya ga dulu gitu pas ketemu oh canggung banget canggung kan di Bali kan canggung itu canggung itu pas ketemu pun ga langsung suka juga jadi proses ada prosesnya ngeliat dulu effortnya gimana gitu tapi effort ga? effort banget dia total ya? kan dia serem ya orang liat tuh tato nya begini engga orang pertama kali ketemu gue tuh malah culun kan disana begini ya? dia ngomong tuh ga kedengeran dia ngomong apa kayak pelan banget jadi aku kayak mau ngomong tuh ga keluar suaranya tuh jadi kayak ragu buat ngomong cuman tuh sebenernya salah satu trick juga sih jadi gue tuh kayak ha? jadi kalo aku ngomongnya makin pelan kan dia makin deket baru oh lu canggung kan kalo ngeliat looks lu kan kayaknya bad boy banget nih maksudnya canggung sama cewek sih iya kalo aku atau mungkin kayaknya itu pertama kali yang Vano canggung sama cewek sama gue kayaknya tapi iya sih iya tapi iya aku seolah orangnya cuek banget sama cewek pun cuek kalo sama cewek ga cewek dong? oh engga tapi tuh aku tipekannya tuh kayak jaga perasaan gitu loh oke mau sama siapapun gitu iya iya mau cowok, cewek aku tuh tipekannya jaga perasaan iya iya jowo tenan itu ya? iya kan jawa banget tuh iya jawa banget kan? makipun sebenernya cuek juga iya 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 nah baru waktu ketemu Demi itu jadi aku tuh kayak wah ini aku ntar kalo ngomong kayak gini salah ga ya? ntar dia masuk ga ya? iya iya maksudnya sama omonganku apa dia nerima ga ya gitu jadi ngomong tuh kayak ada yang engga pelan-pelan banget lah lu ga kedengeran dia ngomong apa iya dengan bentuk seseram ini? iya oh iya pertama datenganku udah nyampe tuh terus tiba-tiba motornya kenceng banget kan suaranya umong terus dia lewat tuh ngelewatin gue pertamanya iya ga langsung ketemu lho kan? gue udah tau tuh itu dia oh itu orangnya tuh ya awalnya lagi peres nih ya biar ganteng ya iya terus yaudah kenalan-kenalan terus awalnya itu 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 mau apa? ee jadi itu jadi salah satu trik juga sih lu ga ngebojet tricky? jadi pertama waktu itu lu orang curang? lu orang curang? engga soalnya temen gue ngenalin itu kan gue ga mau nah kok ya pas kebetulan gue mau ke Jogja iya iya kan gue kalo misalnya mau liburan atau mau kemana tuh biasanya gue suka posting di story kayak guys makanan di tempat ini yang enak apa ya kayak gitu loh mungkin dia jadi tau kalo gue mau ke Jogja terus tiba-tiba nge-DM pas kebetulan gue lagi buka DM tuh muncul nama dia gua buka gua buka terus gue go kayak oh ini kan yang kemarin mau dikenali sama temen ya terus gue buka ternyata dia nge-DM dia mau ke Jogja ya iya iheh Maksudnya kayak cara untuk memulai Masuknya gimana nih ya gitu ya Oh dari situ kenalannya Sampai akhirnya bep, jalan terus Oke Tapi itu proses ya, ga langsung yang gue mau Itu engga, jadi proses beberapa kali ketemu Terus apa, saling mengenal baru gue kayak mulai tertarik Anjir tapi lu berdua seru sih Tapi oke, pada akhirnya gue kan kenal lu udah agak lama ya Walaupun gue cuma tau, oh demi 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 gitu Lu kan pernah gagal di pernikahan Pada akhirnya kok lu, ah kayaknya fano deh gitu Mas gue lu ga trauma ya Kan biasanya kalo orang yang pernah gagal kan Tadu lu ah gitu Tadu lu ah, apalagi bentuknya kan kurang meyakinkan ya Pasti kan orang kayak, ah ntar dulu kali ya Kok jemputin Kurang meyakinkan ya dong Karena gue belum pernah merasakan gagal di pernikahan kan Jadi gue gak sampe lah, jangan sampe Maksud gue, pasti yang lu alami kan gue gak pernah tau perasaan lo ya Tapi kan sampe lu mesti, kayaknya ini bang Kayak yang tepat nih gitu Ini orang yang tepat nih Gue gak tau deh prosesnya Hmm, kalo trauma pasti ada Pasti, namanya manusia ya Pasti pernah trauma Iya Gatau ya Lu pernah trauma gak? Gue agak gey estresi deh Oke, oke Jadi gue agak Gak ada trauma, tidak ada Kalo gue pasti ada traumanya Cuman gak banyak sih ya, ada Ada dong Cuman yang gue liat di fano tuh Yang emang gue inginkan Oke Kayak apa emang? Yang gak didapet sama yang sebelumnya deh misalnya Kayak apa? Yang lanang Oh lanang teman nih Oh ini lanang? Ya ini yang lanang gitu loh Oke, oke Yang sebelumnya kurang lanang? Yang sebelumnya Kayak agak Hmm gitu loh Oke, pas ketemu fano kayaknya ini? Iya, jauh banget Jauh? Oh iyalah Oke Hahaha Sama bangke-bangke sebelumnya deh Oke, oke Nah gue sebenernya pengen bahas Gue gak tau lu mau jawab Tapi gini deh Berarti kan dari kegagalan pernikahan lu Sampai akhir lu ke fano Terus kayak Itu prosesnya gimana sih? Maksudnya kan berarti kan lu udah punya anak Terus lu mesti kenalin kayak yang baru Itu rumit gak sih? Sesuatu yang rumit gak untuk mengenalkan dunia baru? Terus fano juga mungkin kayak yaudah ini bini gue Pernah punya suami ini, pernah udah ada anak ini gitu Itu sesuatu yang rumit gak sih kalo di keluarga Untuk dikenalinnya gitu Gue gak Sumpah lu? Karena Apa ya? Gatau ya, gue ngerasa Fano juga open-minded Gue juga open-minded Jadi kayak Ketemu aja gitu Langsung klik Iya Tapi lu cerita Eh gue tuh dulunya gini ya Gue pernah begini Iya Kita terbuka kok satu sama lain Aku juga cerita juga Semua cerita juga Fano justru dari awal kenal udah cerita gitu loh Oke Karena aku juga pernah ngalamin kegagalan 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 lu pernah? Terumah tangga juga pernah iya Oke Lu kok gue kayak agak gak? Hahaha Enggak 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 Tapi lu kan Gue gak tau ya kalo orangnya pernah gagal gitu Lu jadi mikir 2-3 kali gak sih? Iya Untuk kayak Oke Ya kayak waktu awal kenal pun tuh Salah satunya juga kan jadi bingung tuh Caranya tuh Iya Memulain kayak gimana Terus apa Harus Ngejalannya kayak gimana Gak bingung Awalnya Iya Cuman sih Eee Ya dari pengalaman sebelumnya itu sih Yang bikin kita jadi belajar untuk Lebih baik ke depannya itu loh Untuk menjalin hubungan yang sekarang ini Iya Sama sih Jadi keren Jadi pelajaran coy Dari pelajaran Dari pelajaran Oh itu Seru ya Iya Berarti kalo misalnya dari family lu Family lu tuh kayak Oh yaudah gitu ya Iya Kebetulan keluarga kita juga open minded semua Iya Oh santai Iya Ya wezu Dan gue bersyukur akan itu sih Mesti Ya bersyukur banget sih Keluarga padan terima semua Oke oke Gue selalu tau ya Gue tuh ah keren Oke oke Tapi deh Oke kalo lu ya oke Berarti sekarang tuh julukan lu tuh Lu naman gak kalo disebut kayak Selebgram atau kayak Influencer Lu nyaman? Jujur enggak Kenapa? Kan lu berarti memang influence banyak orang dong Iya sih Cuman gue tuh kadang suka Agak apa ya Ngerasa Hmm Kayak aduh jangan dong Gitu Kayak gak enak gitu loh Iya 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 Ini selebgram nih Selebgram nih Gitu Kayak gitu Kayak agak aduh Gitu Ngerti gak sih Ngerti gak sih Iya Gitu Kalo dia bilang Ini selebgram nih Tapi kan lu kan berarti di Jogja hits banget dong Melalui berdua bahasnya Wah enggak juga Enggak juga Gitu sama rakyat biasa Gue berlebihan buat Tani Hah? Gue berlebihan buat Tani Sorry 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 Oke pada akhirnya lu ngertesan kayak Ah udah gue sikat ah gue bikin anak lagi Itu kan berarti next level lagi tuh Nah oke itu apa yang lu pikirin tuh Pas gue kayak ah gue pengen punya anak lagi ah Wah itu Pas gue punya anak kan beating sih ya Iya iya Dan daging lu berdua nih gitu ya Yang namanya adalah Gitu ya Siapa yang namanya? Mary Eleanor Jane Gak eh Eleanor sahabat ini lu kita Oke Yang artinya Jadi Eleanor tuh artinya cahaya ya? Cahaya Menyinari kita semua Menyinari kita semua Jadi cahayanya kita Cahaya orang kita Misalnya kasih memberi berkah gitu Oke tapi kan tadi gue Pas waktu anak lumayan gue sempat ke Bali kan Pas tangan gue yang satu Tanggal lahirnya anak lu masih inget ga? Tanggal lahirnya anak lu berapa ya? Jadi kamu serius lupa? Gak tau nih inget deh Inget Gak tau inget Desember kan? Kalo Demi gue tau lah Pasti inget Enggak gue masih inget Desember Gua tau Desember Kan gue lagi di Bali juga Ini Eleanor kalo gede nonton lo ya Inget tangan Kalo Nungguin di ruang tungguin Karena waktu itu belum boleh masuk kan? Iya kan suami siaga dong Iya Terus sampe akhirnya anak aku tuh keluar Yang ditanya Tanya Bisa aja ya Pertanya gue tetap saat tuh Lu kapan lahir itu? Ya Eleanor tuh gak belum sih ya Tanggal 6? 7? 7? 9? 10 tuh? Dia yang tau malah Oh 9 9? Tuh Tangginya aku tuh mau Jawabnya 9 Cuma lo ngetes Demi juga Demi jawab gak 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 Tengah 9 Tengah 9 Tapi perasaannya Begitu lo dulu ngalamin kegagalan Eh sama satu lagi Sorry gue poteng nih Mumpung masalah anak nih Sagittarius tadi Iya iya Gue dulu Selalu berangan-angan pengen Punya anak yang Zodiaknya sama kayak gue Kenapa? Gak tau Pengen aja Biar ada yang sama gitu sama gue Oke Gak emang Sagittarius itu kelebihannya apa sih? Gue gak tau deh Kelebihannya Gue suka kalo ngomongin Zodiak Gak tau kayak namanya keren aja Sagittarius Gak tau kayak namanya keren aja Sagittarius Kayak ini lah Bintang lo apa? Saggi gitu ya Keren Sagittarius Protosaurus Dinosaurus Dinosaurus Lu kapan sih Demi? 4 Desember Anak lo? 9 Desember Kan gak jauh tuh Lu ulang tahun dong? 6 November Tapi lu gitu ulang tahun lu? Ingat lah Kapan Kalo gak salah loh ya Ya Itu tanggal Berapa ya? 6 November Coba tepon mama deh Bagi lu Scorpio ya Scorpio 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 lo saggi Cocok gak sih? Kalo yang deketan gitu biasanya Setahunya sih match harusnya Match Bukan match ya? Match Harusnya itu match Kalo beberapa karakternya berlawanan tapi masih sama gitu lho Terus kita berdua tuh kayak punya Apa ya Kayak banyak Kesamaan yang Banyak yang dari kita nih Sesuatu yang sebenernya Beberapa hal ya Itu gak sengaja loh Ternyata sama Contohnya Kasih tau coba Contohnya kayak Lu Contohnya Demi lu ya Contohnya kayak anak gue yang pertama Daina Daina Itu ulang tahunnya beda 2 hari sama Vano Oke Daina 4 November Vano 6 November Yang mana itu sama-sama Scorpio Oke Jadi gue menghadapi 2 Scorpio Anak gue dan Vano Bini gue juga Scorpio Terus anak gue yang kedua Anak gue yang kedua Anak gue yang kedua Itu Amber Lee Itu Zodiacnya sama kayak Dominic Anak gue? Iya Anak kayak Vano Kanser Sama Zodiacnya sama Cancer Kok bisa sih? Oh jodoh Amin Jodoh pasti apa? Bertemu ya? Pasti berlalu bukan ya? Bukan 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 Jodoh pasti berlalu Bukan Oh badai Badai Bloknya Oh gitu deh Oke Terus Cara lu menyesuaikan dengan Anak masing-masing Gimana? Masukkan Sebelumnya Lu mesti ngerti Oh ini bapak baru Ini ibu baru Itu sulit gak? Kita ngalir aja Enggak Ngalir Enggak Ngalir Kita ngalir aja Oh santai Kalau nanti dia pun udah gede juga Lu akan bisa menjelaskan Harus bisa Lu udah well prepared tuh Kita udah mempersiapkan nanti Kita udah mempersiapkan jawaban-jawaban yang akan kita kasih sama Kenapa anak-anak suka bego ya pertanyaannya Wah gini sih Iya pasti Udah pasti dong Emang udah naturalnya begitu Lu dari gitu ya? Udah Bisa lah Bisa Bisa dikondisikan Bisa dikondisikan Bisa Bisa Laman Berarti ya Berarti Anak udah Ini udah Gitu ya Nih Nih Gue pengen nanya lu Opini ya Gue akan sebutin satu Satu Orang atau satu Sesuatu lah ya Dari diemin dulu ya Apa arti anak-anak buat lu? Segalanya Oke Kekuatan gue di anak Oke Lu? Sama dong Kan kekuatan kita di anak Gak kreatif banget jaman Kalau aku tuh kayak Sebenernya Apa ya Alasannya kita hidup sekarang ini Yaitu untuk anak gitu dong Iya Kalau sekarang Kalau duluan buat kita sendiri Nangis loh yang dia Nangis loh yang dia Nangis loh yang dia Nggak Tapi biasanya badal-badal itu sayang banget tau Iya Culun Biasanya kalau di rumah kan Culun Kalau anak-anakku tuh Dari bayi pasti tak pegang sendiri Oke Kenapa emang? Ya Nggak ngerti Aku kayak dari Apa Dari Diriku sendiri aja Maksud dari jalan mati aja Maksudnya kok Kalau anak tuh sebenarnya lebih nyamannya sama orang tuanya gak sih? Iya Iya Jelas Kalau itu pasti Jadinya anak tetangga namanya Iya Pasti Pasti Kalau itu pasti Family Keluarga Apa arti buat lo? Segalanya 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 Kalau buat aku Hidupku ini Hidupku ini Cintaku ini Cintaku ini Dengan jenggot-jenggotnya Jgalanya Semuanya Cintaku Cintaku Emang lu gak takut ya Vano berubah someday? Ini udah mulai agama Menghancur hubungan orang ya gue Berubah dalam hal apa dulu nih? Yang kecintaan Karena cintanya berubah ya Suka bosenan Atau suka Lu gak takut Vano kayak begitu? Hmm Kebetulan Gue tuh kayak gitu Diomongin sama Vano Kayak yang Kalo misalnya nanti suatu saat Kita ada Timbul Kayak ah bosen nih Kita ngapain sih Enaknya Jadi solusinya apa Gitu loh Diomongin Kayak gitu sih paling Demi Kalo kalimat Demi Bapak Yorofanto ya Demi Yang ada di doata aku Demi ya? Hmm Di doata aku ini Dia kayak Dia ini adalah sosok Yang akan Terakhir aku lihat Di saat aku Mengembuskan nafasku Berat Gila Itu lu pikir banget barusan Iya lah Hahaha Saya teman hidup lah Sampai Sampai habis Ini kan tujuannya apa? Tujuannya kita bersama itu apa? Oke Tapi emang kalo misalnya gue tanya tujuan lu Merit dan goals lu Lu punya goals dalam hidup lu Berdua nih Hmm Ngebuild family itu goals lu apa emang? Ya pertama yang mempersatukan keluarga kita Iya Anak-anak Anak-anak Karena kan Apa ya Banyak Setauku nih Banyak anak yang Apa ya Apa sih? Bahasanya apa ya? Maksudnya Anak yang Terlahir di keluarga yang Broken home itu kan juga Gak enak juga Gak enak juga Maksudnya Susah juga buat dia Ya goalsnya kita ya mempersatukan mereka ini Supaya mereka tuh Bener-bener merasa punya keluarga yang Utuh Oke Lu juga Dem Iya Itu motif lu Kan kita Sama Jadi tujuannya harus sama juga Oke Oke Tapi kalo buat lu Lu kan berarti umurnu masih 25 25 Nah Lu terkekal gak dengan Udah punya anak 32 ya? Anak gue Empat Empat Lu terkekang gak dengan Udah punya anak empat Ngurusin suami yang Begajular gitu Enggak Lu jadi terkekang Untuk kehidupan lu di luar gak? Aduh gue jadi Jadi gak bisa ini Jadi gak bisa itu Kata siapa? Gue sama Vanu kan masih bisa ini Masih bisa itu Gitu loh Jadi Sebenernya lu tau kan Cuman gue tau lagi Cuman maksud gue Lu jadi kayak Ini gak apa Kayak Ls sama orang Ah gue kan udah mama Gue kayaknya Banyak orang yang ngomongin gitu Kalo di instagram lu Ah lu masih aja ya Bugajulan gitu Enggak 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 sama sekali tuh Enggak Sebenernya lu muda banget ya Kalo lu Lu berarti lu Aku udah muda dari Demi Enggak Enggak Lu 14 tahun kan Itu kelakuan Kita kan selalu 17 tahun Enggak Kalo lu gak ya Enggak 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 Oke Dem Oke berarti yaudah Lu berarti di umar 25 Dengan lu harus ngurus anak Ngurus suami Gitu yaudah Ini berarti hidup lu yang sekarang Iya Jadi lu sudah membuka lembaran baru Oke Lembaran lama Sudah tertutup Itu udah 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 kebakar kayak Udah kebakar Enggak Udah tidak terlihat lagi Itu apa ya Oke Tentu ada ya Oke Tapi pelajaran apa deh Misalnya ada orang Yang ngalamin apa Yang lu ngalamin berdua Gitu ya Ya mungkin gue gak tau Dia failed in married Atau failed in ini Terus Mas gue Lu punya Lu punya sesuatu Yang mau lu sampaikan gak Kayak misalnya Ya udah ya married ya Kalo gagal biasa Atau Gua gak tau Apa nih Kamu dulu Ya kalo misalnya kita gagal Apa jangan kayak Jangan buru-buru nikah Gitu Gak juga sih Gak bisa bilang kayak Jangan buru-buru nikah Karena kan nikah ibadah tau sebenernya Iya Kayak itu tergantung kitanya aja Sebenernya siap gak Gitu loh Oke Kalo emang dari kita Jadi jangan dengerin kata orang Kalo emang misalnya kita Udah siap untuk buka hati Ya monggo Kalo enggak Ya udah Dibuat untuk introveksi diri aja Kayak apa sih Dari kegagalan sebelumnya Yang mesti dibenahin dari diri gue Karena Gak bisa disalahin kayak Oh dari Pasangan kita doang nih Pasti kan ada juga dari kitanya Yang salah Nah itu mungkin Yang harus kita benahi Untuk selanjutnya Kepasangan berikutnya Nanti ini Yang jangan diulangin lagi Gitu loh Biar gak gagal lagi Dan lu sudah mempelajari Pola itu Sudah Jadi gue gak mau pola-pola Yang lama gue pake lagi Jadi bener-bener kehidupan yang baru Itu Oke Sama niat sih sebenernya Iya niatnya apa Oke Niat tuh maksudnya gimana Jadi niat Jadi apa ya Kita nih cowok nih Jadi kalo Gue sih enggak ya Iya Enggak maksudnya kalo cowok Aduh mulai gerak Namanya cowok ya Iya Kamu ini sebenernya menjalin hubungan sama seseorang ini Sama Cewek Pasanganmu ini untuk apa dulu gitu loh Niatmu untuk apa gitu Iya Tapi kalo niatmu udah kuat Emang untuk menjalin kehidupan Memperbaiki Apa ya Saling bisa memperbaiki kebiasaannya Kebiasaan kita masing-masing atau apalah gitu ya Ya Itu pasti Apapun Apa ya Cobaannya Apapun halangannya Pasti bisa Pasti bisa diatasi gitu loh Oke Berarti emang niat lo Pas ketemu Demi emang bukan buat Wah cakep nih gitu Emang buat Aku sebelum sama dia Wah cewek mana yang belum merata Enggak Sebelum sama Demi pun sebenernya aku udah 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 Aku udah selesai sama kehidupanku yang Sebelumnya Hmm Nah itu aku masih jalan sama Masih ada lah hubungan Tapi juga Kureng gitu loh Tapi baru sampe gini aku udah Oh niatnya gue Udah Udah Match Match Oke Ada kayak Sumoma Apa Gak cocoknya nih Oh pasti kan ada tuh pasangan tuh Yang beda Kok lu bukan tipe gua deh Kayak gitu Lu pernah ngalamin itu dong ya Pasti ada Kok gini sih gitu ya Tapi dari niat Oh niat Niat yang penting ya Amat cinta Cinta Kalo cinta Niat tuh Niat tuh komitmen ya Niatnya Ini pertanyaan terakhir gua nih Seandainya ada mesin waktu Dan lu harus mengulang ya Hmm Ada ga yang pingin lu ulang Dalam hidup lu dan Ah seandain lu punya mesin waktu Harusnya gua mengulang nih Ada ga? Hmm Gak Gak ada Apa yang udah lu lalui Ya udah ini Jadi kan pelajaran aja yang dulu Oke Lu tau ada ga yang pingin lu ulang Seandain lu punya mesin waktu Anggapnya dia si doraya mau dateng nih Ah harusnya gua ulang nih Wah aku tuh Aku ini kan Apa Suka Kebetulan suka riding ya Aku suka motor juga nih Tapi spion juga ga pernah tak liat sih Aku liatnya ke depan terus nih Yaudah yang udah ada yang dijalani Iya yang udah ya udah gitu Udah jalannya kayak gitu dulu Iya 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 Sekarang lebih hati-hati aja ke depannya Terus bersikap juga Lebih tau caranya untuk bersikap Mengatasi masalah Pasangan kayak gimana gitu Kayak sebenernya kita tuh sama-sama keras Keras Gue keras Vano juga keras Cuman ya itu Cuman kan ga bisa kalo Bunyi kalo sama diri bunyi Kalo kayak Kamu tau rail kereta api kalo di Ketok Ketok Kepala lu kan Teng gitu Bunyi Oke Kok keras itu ya Kok rail kereta ya Gatau Oh berarti sebenernya lu tuh basically keras kedua-duanya Keras Keras Cuman kan ga bisa kalo misalnya kayak Wah sama-sama kerasnya ga bisa Kan ga Ga akan ada habisnya gitu loh Gantian Nalahnya tuh gantian Ada waktunya dia nalah Ada waktunya aku nalah gitu Terus kayak ribut-ribut dalam suatu hubungan kan biasa ya Biasa 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 banget itu Biasa Walaupun kalian tuh emang ribut terus kan tiap hari Engga juga lah Engga Gua tuh komper ya Tidak 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 Keper Tidak Oke Aduh, gue suruh kulang ya? Nah Apa itu? Apa itu? Sekarang? Oh, udah? Sudah, sudah, sudah Berarti terakhir Terakhir Kalau mau met Yowis, aku mau pulang, mau turun Yowis, setiap aku membalisiknya, met Turunnya aku Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih